saya agak takut nih kalau ini saya pakai langan satu malah nyabuti halo bekers halo engineers and halo sobat otomotif welcome back with Mr.Njirin channel in this video I want to give something for you saya kasih sesuatu buat kalian semoga ini ada manfaatnya dan bagi yang belum tahu dan menjadi ilmu yang bermanfaatlah buat teman-teman karena ini saya dapat garapan mesin Yamaha Mio ini akan saya rubah ini sesuai permintaan customer sajalah bukan saya yang nyuruh permintaan dari se-customer pengapiannya minta pengapian yang lebih yang no limit tapi dengan minim budget yaitu menggunakan CDI shogun kebo Suzuki shogun kebo 110 nah saya garis bawahi merubah CDI di aplikasikan ke motor-motor yang lain itu tidak seenaknya sendiri teman-teman tinggal asal mengecepkan popo mengecepkan padeh menanjak tidak asal menanjakkan CDI ganti di soket dan disolder ataupun juga dipasangannya karena setiap CDI mempunyai panjang ataupun mempunyai membaca kurva yang berbeda membaca derajat yang berbeda wih raksa derajat-derajatan wih raksa derajatan wih mekanik habal-habal ini pokoknya yasintin yang ngono yuk cik rotok keren saiti ngono tapi ah kembali lagi ya itu setiap CDI mempunyai panjang tonjol yang berbeda-beda seperti contoh ya kayak seperti di Yamaha eh kok Yamaha Honda Mega Pro dengan pengapian DC dia mempunyai tonjolan yang pendek sekitar berapa ya lima belas apa enam belas kalau enggak salah lima belas ya lima belas sekitar itu ya terus kayak seperti di Sogun kebo itu empat belas malah empat panjang empat belas nah terus gimana dengan derajat pengapiannya itu akan berbeda juga jadi tidak asal mengecepkan mengecepkan bisa-bisa nanti besar kemungkinan motor juga enggak hidup bisa jadi seperti itu yang kedua merebet di RPM atas atau penerbangan bawahnya kalau yang lebih aneh lagi ya bisa hati-hati bisa jebol jih tenang porai ya iyalah kalau emang sebelum pengapian nah sebelum waktunya meletus kok diletupkan apinya oleh CDI ya bisa-bisa piston akan berbalik tauas meledak duar seperti itu kan nah jadi alangkah baiknya ada cara hitungnya ataupun rumus-rumusnya waduh rasa rumus ngoribet bagi yang pemula pemenegahan dan lebih busur derajat badan worry about that Algeba simple way saya kasih gimana cara sing paling mudah sekarang saya akan ini dulu ya gambarkan sedikit nah disini eh untuk standar Mio itu panjang tonjolan pulsernya itu panjang banget dia maharata-rata emang panjang itu panjangnya 57,5 ya 57,5 terus untuk tipe pulsernya itu double kabel yang satu positif negatif maksudnya positifnya ini ngirim ke CDI tapi dua-duanya ini masuk ke CDI itu untuk di standarnya Nah untuk pengen tahu derajat pengapiannya silahkan lihat video sebelumnya tentang eh derajat pengapian ya Maha Mio yang standar masih standar nyel-nyel setelah itu gimana sih cara cara menentukan titik pengapian ataupun ketika kita mengganti CDI kembali ke pembahasan lagi kita gali berapakah sih standar tonjolan pickupnya dari Sogun Kebo ingat-ingat panjang tonjolan pickup dari Sogun Kebo itu 14 mm sekitar 1 cm 400 Nah itu berarti lebih pendek kan otomatis nanti ini akan memotong akan memotong banyak tapi ingat-ingat kalau kita niru 14 meter apa 14 mili ya mungkin kurang enak nanti saya akan kasih yang sedikit-sedikit agak ekstrim sedikit lah ya juga sedikit-sedikit banyak Nah untuk caranya cukup simpel nah ini kan top ya posisi TDC wis pokoknya saya mau tak atur yang ini kalau di Yamaha Mio itu kan 5 derajat sebelum TMA api sudah memercikan ataupun juga posisi pulser berada di tonjolan paling akhir itu 5 derajat sedangkan kalau dia di Sogun 110 itu 15 derajat sebelum TMA tapi sudah memercikan berarti nanti dari posisi top ini ini kita ukur dari 0 ke 15 eh serut di 15 derajat wajah itu aduh-aduh seketok porai ini juga popolah yang ini eh berarti udah seharusnya nanti motongnya di sini pas kangelannya nah oke seperti ini ya saya ambil kameranya di posisi 15 derajat kalau nanti saya pakai Sogun kebo itu SD di nya dari posisi top 0 tuh kak ketok panas nih surpering ini 15 derajat di situ sudah itu seharusnya nanti ini nanti kita potong nah motonya berapa milih yuk kita hitung tadi di 5 derajat di 5 derajat itu kok 5 derajat di sini terbaca kita ngitung di sini aja lah sekitar 2 derajat ini di paling akhir kalau di sini ya 2 derajat di paling 2 derajat di sini ton titik tengah pulser berada di tonjolan akhir berarti kita hitung ketika di posisi 15 di 15 kurangi 2 berarti kita potongnya 13 mili ke 15 eh tepat porai yuk iya yuk tanpa ada di sini eh sorry sorry iya ya bener 12 12 13 ya motongnya nanti untuk di tonjolan akhirnya di sini di sini akan dipotong 13 13 mili nah setelah itu tinggal panjangnya berapa udah segitu saja simpel kan motonya 13 mili karena kalau dihitung dari sini nih Hai kan tadi di dua derajat di tonjolan akhir berarti dihitung dua kalau ke-15 berarti kita 13 kan titik ininya ke-15 eh derajat penghape nya di shogun ke-15 berarti potongnya 13 milimeter setelah itu sisanya tinggal ngukur panjangnya panjangnya ini berapa panjangnya panjangnya panjang tinggal sisanya udah potong aja tel Hai seperti itu yuk sekarang kita ke pengerjaan saja Hai baik mas rus sudah selesai dipotong jadinya seperti ini yang belakang saya ambil tadi berapa 13 ya 13 12 13 mili terus yang ini ya udah sisinya diambil kita ambil panjangnya berapa tinggal seperti itu saja kita ukur panjang kita ukur panjang kalau punya shogun ke-14 saya tak lebih aja sedikit nanti kalau kalau kurang enak 15,8 hampir 16 lebih ya intinya kayak gini ya patokannya teman-teman eh tidak semua eh apa karakter CDI tinggal mengganti tinggal asal potang-potang-potang-potang yang sapa enak edw ya hondak ngoni ya ya nanti kalau saya enaknya di sendiri juga enak Hai motornya enggak enak kita yang enak sini sendiri nah maka dari itu tetap ada menggunakan ukuran nanti kalau enggak enak Nah itu untuk spek standar berhubung ini speknya udah spek harian standar nggak ngantuk intinya yang harian agak ekstrim sedikit otomatis nanti akan berbeda lagi karakternya di mesinnya tapi tetap saya akan pasang menggunakan seperti ini gimana hasilnya Coba ya Hai jadi ketemunya dan ini eh api memercikan di 15 derajat sebelum TMA ter ya kan di sini udah pas Hai karena sudah saya ukur selesai tinggal pasang dan test drive test drive yoke jajal yang beli Dewi bedai nah itu panas hai 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 tepi hai Hai baik kita Untuk pakai CDI dadakan dulu Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!